Saudara mengaku ditipu seorang perempuan asal Surabaya melaporkan suaminya ke polisi. Selain karena mengambil sertifikat rumahnya, korban juga melaporkan penipuan suaminya yang ternyata adalah seorang perempuan. Korban Ida Susanti, perempuan berusia 59 tahun ini, mengaku dinikahi oleh seorang perempuan bernama Nardinata Marsyong. Pelaku Nardinata diduga memasukkan identitas dan jenis kelamin. Dan dia akhirnya cerita, kalau aku ini seorang perempuan, aku gak kaget dan syoknya aku saat itu. Dan aku melawan, dan aku menyatakan, gak bisa aku terima kamu, aku ini perempuan normal. Tapi kenapa? Kok kamu menipu aku? Akhirnya kita berantem, karena aku tidak bisa terima. Tetap aku dipukuli, diajar. Dan saat itu, akhirnya aku mau diancam. Sampai kamu menolak atau gimana? Kasus ini terungkap saat akte sertifikat rumah korban telah berpindah ke pemilikan yang diduga diserobot oleh suaminya itu. Temenku itu telpon, Santi rumahmu gak jual, enggak ini long sertifikat ada di aku. Tapi ternyata sudah muncullah sertifikat baru yang suami saya itu tanpa ijit dan tanpa pengetahuan aku memasukkan identitas. Bapak mengatakan bahwa sertifikat itu hilang dan dia melaporkan ke BPN, ternyata dipalsukan dan direkayasa dan dijual ke keponakannya dia sendiri. Korban sudah melaporkan kasus ini dengan melaporkan bukti berupa tiga KTP milik pelaku dengan nama yang berbeda. Namun korban kecewa, karena hingga kini polisi belum menangkap terlapor meski surat DPU sudah dikerbitkan pada 2007. Akhirnya 2007 keluarlah surat DPU dan disitu saya sudah menghabiskan banyak uang, banyak pengacara, duit sudah habis, semuanya sudah habis. Ternyata nol, tidak ada perkembangan sama sekali. Dari tahun 2007 sampai 2023 dan sebelumnya itu saya sudah berpuluh kali mendatangi kodam, menanyakan perkembangan. Korban pun berharap polisi bisa memberikan kejelasan pada kasusnya dan menangkap pelaku yang sudah menipunya.